Hai kelihatan berwarna kuning teman tenaganya selamat sore teman gondrom kali lagi bersama saya disini jadi pada hari ini tuh saya sedang berada di kolam belakang rumah ya kolam kura-kura ini rencana mau mengegali ini syaratan karena udah pada keras mereka mau bertelur mungkin gamut ya gamut ya men ini bisa dilihat nih di bawah sini sepertinya ada yang habis gali-gali ini cuma karena berhubung tanahnya atau pasir ini keras mereka pindah atau enggak jadi lelor nih makanya mau bang gondrong balik-balik lagi kita pakai ini pakai golok pelan-pelan aja ya karena takutnya kita itu enggak lihat di dalam pasir itu ada telurnya bangsa Oke nih kita kayak gini nih siapa tahu di dalamnya ada telur pas kena ini kan nanti bisa pecah makanya pelan-pelan aja ini biasanya tuh kan ada bener apa ngemin tuh bukan tuh Oh bukan nih bang gondrong kira ini itu telur ternyata cuma pecahan keramik ya warnanya putih nih kelihatan kelihatan bang gondrong sama kena-kena prank sama keramik hehehe udah kita lanjut lagi nih pelan-pelan aja biasanya kalau kayak gini itu bang gondrong lakuin dua minggu sekali ya nah ini biasanya kalau ada telur di dalamnya tuh berongga ya teman-teman kita pelan-pelan aja karena nggak pakai tangan kita pakai alat jadi kalau ada rongga kita nggak ngerasa apa ini ada ada rongga di dalam sini teman-teman kita coba kita cari dulu tuh kan ini jari bisa langsung masuk kita pakai tangan aja ini pelan-pelan tuh kelihatan ada telur nih kelihatan di kamera kelihatan bang gondrong ya nih kita coba ambil ya coba kita ambil tuh kan ada lagi nih nah nih nah nemu telur teman-teman tak ambil satu ini ada berapa putih kira-kira dua nah pelan-pelan ambilnya jadi di dalam ini itu kayak ada rongga rongga buat si indukan saat menaruh telur kura-kura ini telurnya gede-gede banget sih tapi ini sepertinya itu invertil ya kenapa bang gondrong eh invertil itu telur yang kosong atau tidak dibuahi oleh pecatan ciri-cirinya dari segi warna kelihatan berwarna kuning kelihatan kelihatan untuk nih kalau dari penglihatan asli itu warnanya lebih gunung ya ini enggak tahu kalau di kamera warnanya agak putih atau malah lebih kuning ini tuh lima aduh jatuh lima butir invertil semua walaupun kita ambil dan kita inkubasi sampai busuk pun kebakalan atas telur invertil ini enaknya kita apain buat kalian yang punya ide-ide menarik silahkan tulis di kolom komentar ya nanti yang menarik bakalan bang gondrong jadiin konten nih modal lima butir telur yang invertil mantap kita lanjut lagi ke buat saya di bagi ini jaratan ini udah setengah ya teman-teman masih setengah jalan lagi buat informasi aja buat teman-teman ini panjang dari kolom komodong itu kurang lebih dua setengah meter dengan lebar 2 meter oke teman-teman ini udah kelar kita banyak tanahnya atau taratnya ini udah lumayan gembur jadi saat hidupkan kurang-kurang mau bertelur itu enaknya ini kita nggak nemu telur lagi cuma itu tadi 50-100 telur yang intaktil yang habis ini kebetulan bang gondrong tadi itu habis ngambil hasil dari jebakan dan rencananya itu mau buat pakan ini hasil dari jebakan tadi beberapa ekor ikan yang kecil-kecil udah banggondrong masukin ke akuarium nah ini ada ikan lelayang udah mati rencana mau buat pakan indukan di jebakan tadi dapat belut juga tapi sayangnya udah mati ini mau kita potong-potong buat makan ke kurang-kurang ini berusaha kita potong dulu karena kalau kita kasih foto kayak gini ya otomatik nggak bisa kemakannya men siang secara kurangnya jadi nggak bisa dimakan kita potong dulu ini tapi bener-bener ini kamera dikasih ya main karena ini itu kelihatan ada jarak takutnya temen-temen yang fobia sama darah nanti nggak berani buat nonton ini oke teman-teman ini belutnya udah banggondrong potong dan udah dibersih juga karena tadi itu tarahnya banyak banget nih bisa temen-temen lihat ini tuh lagi bawa telur ya di indukan belut ini berarti betulnya kalau yang bawa telurnya berarti telurnya banyak banget yang menurut kayak gini banggondrong seumur baru-baru lihat telur belut itu kayak gini taunya itu belut-belut cuma keluar itu langsung jadi anakan ini ternyata dia telurnya udah tanpa lama-lama lagi ini kita langsung aja kasihkan ke kurang-kurang nah ini teman-teman eh kurang-kurangnya langsung pada berebut yang kita lagi coba ya ayo ayo makan nah ini langsung pada berebut ini gua ini juga yang paling besar nih kenceng banget tenaganya kita langsung masukin aja biar mereka pada berubuti air ini masih ada banyak lagi kita mau masuk ke sini kita terus ini biar mereka itu pada naik sendiri sekarang tinggal ini teman-teman ini ikan lelaknya udah kembung ya mungkin mati lebih dulu ketimbang yang sedut kita nggak usah potong-potong langsung masukin aja ke kolam jadi lanjut sendiri oke teman-teman mungkin segitu aja video pada sore hari ini buat kalian yang pengen banggondrong bikin konten apaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah saya banggondrong pamit undur diri dan terimakasih selamat menikmati selamat menikmati